5 Pusaka Kandung Sunan Galijaga yang dikenal sakti Wali Songo merupakan ulama yang gak bisa dipisahkan dari penyebaran akamah Islam di Nusantara khususnya di Jawa Wali Songo atau juga sebutan untuk wali yang berjumlah sembilan ini mempunyai kiri khas masing-masing dalam menyampaikan dakwanya Salah satunya yang populer adalah Sunan Galijaga yang dikenal jadik dalam berdakwa Beliau memakai wayang kulit dan kesenyaan lain untuk menarik umat yang saat itu memeluk agama Hindu dan Buddha Selain itu, Sunan Galijaga juga dikenal memiliki karomah dan ilmu batunya tinggi sehingga banyak peninggalannya yang dianggap sakti Apa saja? Geris Kiai Carubo Kala itu, Sunan Galijaga melakukan pendekatan ke masyarakat dengan menggunakan geris yang dinamai Kiai Carubo Geris ini dibuat oleh rupu supah mandraki dari sepici besi sebesar biji asan Dengan geris ini, Sunan Galijaga berhasil mengalahkan kesaktian geris setan gober milik Arya Panangsa Saat terjadi pemberontakan di Mataram, saat ini geris tersebut dijaga oleh keturunan Sunan Galijaga di Demak 2. Batu Popot Batu Popot merupakan landasan hukum supah menempah keris Kiai Carubo Milik Sunan Galijaga terletak di Gerobokan, Jawa Tengah Batu Popot punya popot yang begitu berat hingga ditinggalkan oleh pemiliknya Konon, siapapun yang dapat mengangkat batu popot dalam kondisi duduk, maka keinginannya dapat terkabul 3. Api Abadi Mraben Terletak tidak jauh dari lokasi batu popot Api Abadi Mraben ini sangat populer hingga menjadi api yang digunakan untuk pesta olahraga terbesar se-Asia negara Menurut cerita, api yang tak pernah padam terkena hujan maupun angin ini muncul saat Sunan Galijaga menancapkan tokat untuk mencari mata air Bukannya keluar air yang muncul adalah api yang hingga kini belum pernah padam tersebut 4. Sumur Jala Tunda Tidak jauh dari makam Sunan Galijaga di Kadilangu Demak terdapat sebuah sumber air yang dikenal sebagai Sumur Jala Tunda Sumur yang disebut sebagai Zamzam Demak ini merupakan bekas Sunan Galijaga meninggalkan Jala ketika mencari sumber air untuk wudu para wali Air dari sumur ini dipercaya dapat menyembuhkan bagaimana penyakit 5. Rompi Onpokusum Konot Rompi ini dibakai Sunan Galijaga untuk mengalahkan Nyi Rorokidu Sang Sunan mendapatkan Rompi ini setelah menghatamkan Al-Quran di Masjid Demak bersama para wali yang lain Rompi ini terkuat dari kulit kambing dan kemudian diraja oleh Sunan Honang menjadi pakaian hingga kini pusaka satu ini masih tersimpan di Kadilangu Demak dan dilakukan jamasan tiap itu atah tiba bersama Kiai Jarubu Nah itulah beberapa pusaka peninggalan Sunan Galijaga yang dipercaya punya berbagai kekuatan sakti Terima kasih telah menonton